Selamat pagi, siang ataupun malam, jam berapapun kalian menonton ini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu. Oke, hari ini kita akan melakukan video unboxing figure sekali lagi ya. Yang seperti kalian lihat, figure yang akan kita buka hari ini adalah Albedo dari seri Overload. Saya adalah penggemar dari seri Overload ya. Manga, anime, sampai novelnya pun semua saya ikutin. Dan Albedo ini adalah salah satu karakter favorit saya dalam seri itu. Yang ada di depan kalian sekarang ini adalah figure skala 1 banding 6 Overload Albedo Sobin version. Kalau seandainya kalian tidak tahu, Sobin itu adalah ilustrator dari novel overall tersebut. Yang dimana ilustrasi yang dibuatnya di dalam novel itu benar-benar terbaiklah di kelasnya. Jadi, asumsi saya, ini tidak tahu benar atau salah. Kalau memang seandainya saya salah, silahkan koreksi di kolom komentar. Figur ini sepertinya dibuat berdasarkan dari ilustrasi yang digambar oleh Sobin itu sendiri. Oke, seperti yang kalian lihat dari kotaknya ya. Ini adalah tampilan depannya dengan jendela yang menampilkan Albedo di dalamnya secara keseluruhan. Ada sampingnya, ada ilustrasinya juga. Belakangnya, sampingnya lagi, dan kembali ke depannya. Oke, tanpa panjang mebar lagi, ayo kita buka. Selamat menikmati. Oke, figurnya sudah berdiri ya. Dari dalam kotak tadi hanya terdapat dua benda saja ya, yaitu dasarnya saja dan figurnya itu sendiri. Untuk dasarnya tidak ada yang istimewa, hanya hitam plastik polos begitu saja, tidak ada hiasan atau ukiran apapun. Dan untuk pemasangannya itu juga sangat sederhana ya. Kalian hanya perlu memasukkan tiga ganjal yang ada di kakinya Albedo, masuk ke dalam dasarnya itu sendiri. Untuk figur Albedo-nya itu, wow. Hal pertama yang bikin cukup saya kaget gitu ya. Figur ini lebih besar daripada apa yang saya kira. Sebagai perbandingan agar kalian lebih mudah membayangkannya, tingginya hampir dua kali lipat dari spidol ini. Dan yang kedua adalah dari segi kualitas ya, figurnya ini sendiri benar-benar detil sekali. Dimulai dari ekspresi wajahnya yang sangat mantap memikat, lengkap dengan pita tengkorak yang ada di tanduknya yang semakin membuat wajahnya menjadi lebih cantik. Ditambah lagi dengan kalungnya yang ada di menggantung di sekitar leher, dicat emas metalik, dan juga dua kewanitanya yang besar yang semakin menambah daya pikatnya. Lalu dari bajunya yang penuh keriput-keriput kecil yang sangat detil sekali ya, lengkap dengan sabuknya. Sepatunya juga tidak kalah detilnya ya, dengan banyak bentuk hati yang ada di bagian pinggirnya, dan juga motif laba-laba yang ada di bagian bawahnya. Dengan cat yang sangat rapi tanpa ada rembesan ke bagian lainnya dari sepatu itu. Lalu juga ditambah dengan di bagian belakangnya ada pita putih yang semakin membuatnya semakin apik. Kemudian untuk rambutnya yang mencintai ke belakang berwarna hitam bercampur dengan shading ungu di bagian atas kepalanya, dan juga ujung bagian dari rambutnya di bagian bawah. Dan bagian terakhir yang paling menonjol dari figur ini tentunya pasti sayapnya ya, dan wow, detil dari setiap bulu di sayapnya ini ya benar-benar mantap lah. Warna dari sayapnya sendiri juga hampir sama dengan rambutnya, hitam, dengan shading ungu yang ada di setiap bagian bulu sayapnya itu. Oke, untuk harga figur ini sendiri berkisar sekitar 3,3 juta, dan kalau seandainya kalian ingin membeli figur ini, saya akan memberikan linknya pada kolom komentar, dan silahkan diperiksa sendiri. Oke, mungkin ini saja untuk video unboxing sederhana kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!